Intro Yo, what's up? So, yes, apa kabar temen-temen? Balik lagi bareng gue, Ibrani Pandean So, kali ini masih bertema tentang perdebatan Bukan perdebatan sih, kayak Ya, drama antara basis dan drummer Dimana, apa ya, basis dan drummer tuh kayak menjadi satu kesatuan sih Kalau di dalam sebuah band gitu Karena mereka adalah rhythm section Dan langsung aja kali ini gue mau ngebahas Ketika lo adalah basis dan lo mempunyai teman seorang drummer Kira-kira lo punya kriteria kan Apa yang harus dihindari oleh drummer ketika lagi manggung Atau biasanya dalam hal ini nge-session Nah, mau liat kayak gimana, langsung aja kita liat Oke gitu aja, siap! So, langsung aja Rules yang pertama adalah Yang harus kalian hindari sebagai drummer adalah Kalau pas lagi main lagu slow gitu ya Lagu nge-pop gitu Terus ada bagian fill-innya Nah, kalau bisa fill-innya Dynamicnya tetap, apa ya, istilahnya pelan lah Jangan tiba-tiba TAK TONG 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 Jangan kenceng Mau liat kayak gimana? Nih, gue kasih liat nih ya Jangan kayak gini ya, guys Jangan kayak gini Seruuu Jangan kayak gini ya, guys Jangan kayak gini Lagu pelan, pelan aja guys ya Fill-innya Jangan kayak tadi ya, guys Oke Nah, yang kedua Ketika drummer melakukan fill-in Atau mungkin chops Kalau bisa, kembali lagi ke satu Jadi, satunya jangan sampai hilang, teman-teman Jadi One, two, three, four, one Jadi misalnya Nah, balik lagi ke satu Jangan tiba-tiba hilang Gak tau kemana Gak beraturan Tiba-tiba gak ketemu satunya Nah, itu yang berbahaya Mau liat kayak gimana nih Kita liat nih ya One, two, three Kebanyakan fill-in Kebanyakan fill-in Satunya kagak nemu Ibarat, ibarat kata nih Lu peginya Bisa nyampe pulangnya Lu nyasar Nah, ini Jangan dicontoh ya Para drummer Kebanyakan fill-in Satunya kagak nemu Hilang ya Jangan dicontoh Yang ketiga Misalnya Kalian harus Main lagu yang rock Yang ada double pedal Kalau bisa dipelajari dulu Double pedalnya dengan baik Jangan Istilahnya buat gaya-gayaan doang Kayak gitu aja Jadi Kayak gitu Mau liat kayak gimana Nih, kita liat ya One, two Kalau double pedal itu Stabil Coba ulang lagi kan Coba Buat kalian Kalau misalnya Buat gaya-gayaan dobel pedal Mending kagak usah Belajar dulu Yang bener Double pedal Baru Gak kayak dia nih Coba ulang Gak 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 apa-gak main Di mana-mana nih Kalau kayak gini caranya nih Aduh Gak gini bisa Gak bisa juga Usah Kayak gitu Aduh Jangan dicontoh ya teman-teman Belajar double pedal dulu Baru Pakai double pedalnya Oke Yang keempat Nah, kalau misalnya Kita lagi dapet Lagu yang ada tutinya Nge-session yang ada tutinya Terus Di pas latihan Apa ya Kayak ngikut gitu Jadi drum sama bassnya Ngikut gitu tuti Nah, ketika Kalian ada drummer yang lupa Terus drummer cuma Nah, itu berbahaya Makanya kalau misalnya lagi latihan Catatannya di bawah Jangan sampai ketinggalan Kayak si Iqbal ini Kita lihat ya 1, 2, 3 Ikut tutinya Ikut high hatnya Ya Ini ikut Ikut, jadi pas Takat degudung-degudung Takat degudung-degudung Coba, coba lagi 1, 2, 3 Emang dia kagak salah Emang gitu doang Tapi kan Dilatihan udah dilatih tuh Tutinya ngikut Ikut Harus ini Nah, ini Ini kagak mulik nih Berarti nih Ini pasti catetannya dia ketinggalan nih Catetan lu mana nih Nah, ini Ikut Iqbal ini kebiasaan pake catetan Begitu catetannya kagak ada Yang penting gue ikut Iya sih Benar, gak salah Memang Tapi Temponya pas Pas latihan Dia pake tuti tuh Takat degudung-degudung Takat degudung Ini cuma degudung Tak, ya Bisa Nah, dicontoh ya teman-teman Bisa Pas latihan Bisa Catetannya dicatat Coba sekali lagi Sekali lagi Bisa Ayo ya 1, 2, 3 Awas 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 Yang kelima Nah, ini penting juga Ketika kalian lagi nge-session Misalnya Ada part fill in gitu Nge-chops Gak apa-apa banget Gak apa-apa banget Tapi begitu Penyanyinya masuk Mau nyanyi Kalau bisa Cukup sampe situ aja Nge-chopsnya Jangan nge-chops mulu Sampai penyanyinya nyanyi Tuk-tuk-tuk Wah Itu Penyanyinya bisa marah teman-teman Artisnya bisa Marah Dan mungkin kalian Gak dipake lagi teman-teman So Mau liat kayak gimana nih Kita liat Iqbal nih ya 1, 2, 3 Gak dipake lagi Gak dipake lagi Kapan nyanyinya Kalau ada penyanyinya nanti Loh Lu kalau fill in Gak apa-apa Fill in pada Pas momennya Fill in gak apa-apa Jangan pas lu fill in Udah masuk nyanyi Lu masih tetep Takut-tuk-tuk Ntar ganggu penyanyinya Bal Loh Kan kode-kode Iya tapi Lu kebanyakan tadi tuh Udah masuk First lu masih Takut-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Jadi kalau Chops tuh secukupnya aja Teman-teman Jangan kayak Iqbal nih Kebanyakan Chops dia nih Teman-teman Gak apa-apa lagi Biar keren Udah pokoknya buat kalian Yang mau belajar Chops Belajar gak apa-apa Tapi Jangan kayak Iqbal ya Kebanyakan Oke lanjut Yang ke-6 Nah ini juga penting nih Ketika misalnya kita lagi Nge-session gitu Dalam sebuah lagu kan Ada part terakhir tuh Nah kadang kan Udah apa ya Karena udah seru gitu Hype Wah main lagu cepet Tiba-tiba Temponya naik cepet nih Temponya naik Karena hype kan Karena adrenalin Naik Akhirnya tempo naik Nah itu tuh juga Dihindari tuh ya teman-teman Apalagi ketika kita pake Metronom Pake sequencer Waduh nanti bisa Bisa diliatin Sama artisnya Sama pemain-pemain lain Mau liat kayak gimana Nih kita liat Iqbal nih 1, 2, 3 1, 2, 3 Tempok bal, kan ada metronom Disini lu, ada ga? Lu lambat Itu kan udah mau terakhir nih Kalo lagu tuh udah mau habis Ya lu Hype, hype, hype Wow Ini juga jangan dicontoh Teman-teman ya Hype, hype Lu boleh, lu boleh Semangat nih main drive Tapi tempo jangan naik dong Ya kan Jangan kayak Iqbal nih Udah mau terakhir Warna hype nih Wah Dia tempo kecepetan Padahal tadi udah beatnya udah Temponya udah patuh Teng, ne, dudun Ya Jangan dicontoh teman-teman ya Apalagi kalo kalian pake sequencer Ada metronomnya Kalo kalian rushing Keluar lah Ya Tuh kan Marah kan bass gue kan Kayak gitu tuh Gaya chat simpan gue Ya ya maaf ya Maaf ya maaf Jangan dicontoh teman-teman Aduh Nah ini yang terakhir nih Penting banget Ketika lu lagi nge-session Atau lagi manggung Mungkin Kalian harus tetep eye contact Sesama Misalnya basis ke drummer Atau drummer ke gitaris Atau ke siapapun itu Ke artistnya Kalian harus eye contact Karena kalo kalian sampe heboh sendiri Main gitu Gak ngeliat Temen-temen kalian Gak eye contact itu Sangat berbahaya temen-temen Bisanya jadi kayak gini nih Kita liat Iqbal nih One, two, three Ini nih nih orang kalau main ya kalau main liat-liat dong liat-liat kalau misalnya lu main session nih ada MD nya atau ada sequencer playernya lu liat-liat habis ini kayaknya rev ya habis ini ke first jangan heboh sendiri liat belakang seru-seruan aduh jangan dicontoh ya temen-temen ya bah liat gua dong ini tadi ada kamera bro disitu nah kayaknya tuh jangan narsi sama kamera kayaknya FGTI tadi tuh dia harus fokus gua ke sebelumnya jangan dicontoh ya temen-temen ya ada konten bro ada Raffi Ahmad tadi sebelah sini bro emang emang nih buten nih budak konten emang kayak gini nih jangan dicontoh ya temen-temen jadi kalau lagi magung saling liat-liatan kita eye contact istilahnya nih eye contact jangan kaya Iqbal malang liat kamera ada vlogger tadi bro ya lah jangan dicontoh temen-temen drummer ya oke so menurut kalian ini Iqbal jago apa kagak atau gua nyoyang kurang jago tulis di komen oke siya jago awas lu gak jago nah kira-kira seperti itulah drama antara basis dan drummer sekali lagi nih hanya have fun temen-temen maksudnya nggak memojokkan siapapun karena itulah yang sering gua alami ketika manggung bareng Iqbal ada aja pokoknya dia cuman ya itu adalah bagian dari apa ya kayak dinamika kehidupan gitu aja dinamika bermain musik nggak apa-apa tapi itulah kalau bisa kalian menghindari hal-hal seperti itu karena memang apa ya kalau jadi session player ya kita harus menjaga ego kita menjaga semuanya pokoknya kita apa ya memberikan yang terbaik tanpa harus mengeluarkan ego kita jadi pokoknya dijaga ego kita so sekali lagi terima kasih banyak buat temen-temen yang udah subscribe kemudian like share comment thank you so much buat supportnya kira-kira siapa lagi yang bakalan gua ajakin collab selain Yo Iqbal mungkin bisa dari basis atau dari keyboardis atau dari gitaris komen di bawah tulis sama siapa oke so thank you so much see ya stay safe jaga kesehatan temen-temen jadi gitu aja Sub indo by broth3rmax